Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menegaskan belum berani memastikan apakah Jemaah Haji Indonesia bisa berangkat atau tidak tahun ini. Diskusi dan komunikasi terus dilakukan kementerian dan pemerintah dengan Arab Saudi. Penjelasan itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Indonesia Hilman Latif menjawab wartawan seputar kebijakan pemberangkatan Jemaah Haji tahun 2022. Hilman Latif mengatakan pemerintah terus membangun komunikasi dengan Arab Saudi dan pemerintah terus mempersiapkan opsi yang akan dilakukan. Persoalan ongkos naik haji atau ONH tahun 2022, Hilman Latif juga tidak berani menyebutkan angkanya karena banyak faktor yang harus dikalkulasi termasuk naiknya dolar akibat Perang Rusia-Ukraina. Apakah bisa dipastikan Haji 2022 bisa berangkat? Untuk keberangkatan haji di Indonesia seperti apa Pak? Apakah ada keputusan resmi begitu Pak? Ada kepastian begitu Pak? Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat yang sekarang sedang menunggu-nunggu ini Pak untuk keberangkatan haji Pak? Ya kita tunggu Ya memang masih penuh keputusan resmi dari seluruh. Tentu komunikasi terus dijalankan, bahkan sampai kemarin pagi dengan pejabat terkait. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat keputusan resminya bisa keluar. Dan seperti saya sampaikan tadi dalam pidato, kita harus punya kesadaran bersama dan sejak dini. Kalaupun ada berangkat dan nanti jumlahnya mungkin tidak maksimal, kuotanya tidak penuh karena memang masih pemerintah Saudi misalnya masih berjaga-jaga. Maka kemudian kita harus pakat, nanti akan ada mekanisme yang dipakai seadil-adilnya, sesuai dan aturan, memberangkatkan siapa dulu. Artinya sebagian. Dan ini harapannya kan orang punya kesadaran itu, kalau tidak berangkat tahun ini, yang tahun 2020, insya Allah berangkat tahun depan kan gitu. Itu Aceh kuota berapa persen Pak? Itu kota Aceh kira-kira. Ya, kuota Aceh normalnya kan 4.000 ya? 4.000 orang. Kalau misalnya 50% berarti 2.000. Nah yang 2.000-nya kan harus ikhlas. Nah ini nanti akan diumumkan resmi oleh Pak Kanwil. Tapi kira-kira seperti itu, kita siap-siap berangkat dan siap-siap juga untuk berangkat berikutnya. Ya, tapi apakah sudah ada komunikasi dengan Arab Saudi Pak? Sering, tiap hari. Tentang pemeriksaan haji mungkin ada... Tiap hari, ONH-nya, ONGKOS-nya. Ah, itu penting. Kalau komunikasi tiap hari, tiap hari gitu. Tapi untuk ONH-nya, tadi sampaikan Pak Kota Komisi, kemarin kan kita ajukan pemerintah ya, itu sudah mencapuk aturan-aturan yang sebelumnya. CR-nya, karantina di Saudi dan lain-lain. Nah sekarang Saudi sudah mulai terbuka, maka kemudian insya Allah hasilnya akan ada banyak modifikasi untuk kekurangan. Karena kita prinsip tidak ingin memberatkan. Tetapi kalau menganggarkan kan tetap harus dicantumkan. Jangan sampai nanti dikarantina ternyata nggak ada agar aja. Tapi sekarang saat ini sudah ada kebijakan itu, berarti jelas kan? Tidak ada karantina dan itu harus dicorek dan lain-lain. Tetap 31 ya? Kan? Tetap 31 juta. Nggak tahu. Ini Rusia sama Ukraine lagi perang. Minyaknya di Amerika nampak kelebar. Ini juga kita mitigasi. Tapi positif perangkatan sudah dapat. Allah yang tahu. Hilman meminta kepada masyarakat apapun opsi yang diputuskan pemerintah. Ia meminta calon jamaah haji harus siap. Saiful Hadi, Agus Naidi Budaya memberitakan dari Bandar Aceh. Saya sebagai pejabat.